Hai bentuknya seperti badan sumo itu masuk ke cuma ini wajahnya ini mengerikan seperti banyak-banyak darah di sini lebih dari sini lebih gajah di Hai ke-3 misteri gimana fastbacknya Belanda cukup lama sekitar hampir 100 lebih 100 setahun lebih masuk cuma di sini melakukan perdagangan-perdagangan yang cuma sama menidas rakyat yang ada di sini jadi perdagangannya itu bukannya membayar dengan bagus tapi membayarnya itu hanya seperti cuma-cuma gitu akhirnya rakyat di sini melakukan perlawanan-perlawanan banyak sering seperti yang sebelah sana masuk banyak diparet di sebelah sana ada parit itu banyak rakyat Indonesia yang khususnya di sini nih berjajar meninggal di situ iya di situ jadi mau masuk ke sini ditembak mau masuk ke sini di tempat itu tadi nah berapa banyak tentara yang menjaga di sini nih minister ini itu hampir mencapai 15.000 yang masuk ke sini saya lebih lihat sosok yang kayak si umani masukku banyak banget gitu bentuknya banyak-bentuknya banyak ada yang kayak ada ekornya gitu tapi mukanya-muka aduh kok serem ya sebelah situ ya serang banget tempatnya memang lu sini juga aduh memang kayak kayak ini eh tempatnya tempatnya ya dan ini kayak mengelilingi tuh muncul lagi ya mereka tuh kayak yang terbang ya siapa apa kesini tuh 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 di balik cerita misteri di benteng spell which tersimpan sejarah besar yang menyampaikan benteng ini adalah simbol kokohnya genggaman kolonialisme Belanda pada abad 16 di bumi para jawara ini 23 Juni tahun 1596 Cornelis de Houtman membuka jalur perdagangan dari Eropa dan melibarkan serikat dagang armada VOC nya di Banten lama kala itu pelabuhan Banten merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terutama merica gaung kekayaan alam Nusantara membuat VOC berupaya getol melakukan ekspansi berkala untuk mengurasnya melalui manuver politik pecah belah Belanda berhasil masuk ke dalam sistem pemerintahan Kesultanan Banten yang telah berdaulat akhirnya semua anggota politik dan ekonomi masyarakat disetir penuh oleh kolonial penindasan dan keselunangan dan Belanda berbuntut panjang berbagai perlawanan rakyat mulai kobar dimana-mana kala itu Belanda sangat mewaspadai serangan bertubi-tubi dari pengikut Sultan Agel Tirta Yasa melihat kepentingan monopoli perdagangannya tak berjalan aman Belanda akhirnya meminta izin untuk membuat benteng pertahanan di wilayah yang sekarang berada di distrik Kasemen Serang Sultan Banten kala itu Abu Nazer Abdul Kohar setuju memindahkan sebagian reruntuhan bangunan Kesultanan Banten untuk membangun benteng yang baru ditana seluas dua hektare selama empat tahun antara tahun 1681 sampai 1684 benteng spellwitch rancangan seorang Belanda muslim bernama Hendrik Lukazon Kardel selesai didirikan nama spellwitch sendiri diambil untuk menghormati Gubernur Hindia Belanda bernama Cornelis yang memerintah antara tahun 1681 sampai 1684 praktis selama proses pembangunan itu jatuhlah banyak korban jiwa dari pekerja yang notabene rakyat pribumi Belanda mengupah dengan gaji rendah dengan intensitas kerja yang sangat tinggi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Mul Pak Mul ini kenalin Pak Mul Pak Mul dari mana tadi nih? Ya saya habis ngecek-ngecek kontrol aja Pak Mul yang ini ya apa namanya dipercaya untuk mengelola sini atau gitu? Ya kebetulan saya salah satu petugas dari BPCB Serang yang ditugaskan diantarnya ditugaskan untuk menjaga keamanan situs ya termasuk Banten Bisa sekali ya 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 bisa diceritakan ini apa nih sejarahnya nih Pak? Ya sejarahnya benteng ini kan ini benteng Belanda ya Mas Tunggu ya Nah awal Belanda dari tahun ke-7 itu 23 Juni 1596 Tapi masih berdagang waktu itu Yang ditugaskan oleh Cornelis de Kutman pada waktu itu Kemudian pada abad 17 terjadi perang saudara di Banten antara Sultan Hadid dan Kertayasa Dan benteng speruk ini adalah bukti monumen bahwa Kerajaan Islam Banten waktu itu sudah dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung buruk Oh ini dulu punya kerajaan? Punya Belanda? Belanda punya Jadi masa Sultan Haji ini dibangun ya tahun 1885 ya Begitu wah luar biasa sekali ya Sisa-sisanya selain tembok apalagi mungkin persenjataan Atau mungkin barang-barang peninggalan lainnya Ya kalau yang bergerak sudah tidak ada ya Benda-benda yang bergerak sifatnya hanya tersisa ruangan sebelah sana Ya yang sifatnya monumen aja ruangan itu ada ruangan bekas ruang administrasi Ya diduga bekas ruang administrasi pencatatan perahu yang akan berlayang ke kota Banten Dan disini ada bastion yang sangat lengkap ini ya Di atasnya ada menara pemantau, ada jendela penembak Dan juga dibawahnya ada lorong sepanjang kurang lebih 13 meter Itu mentok di ruang sel ya Di ruang sel atau sejarah sementara ya di bawah bastion itu Dan kalau boleh tanya di sebelah sana Kalau misalkan itu di penjaranya itu Itu di setiap apa tadi namanya? Bastion Bastion itu atau hanya di sebelah sana ya? Yang yang kita temukan lagi di sebelah sini yang terlengkap Ya soalnya kayaknya disamping memang sudah rusak Dan memang tidak selengkap yang ini Ini memang ada lorong dan juga ada penjara atau sel ya Dan pernah sempat ditemukan gak? Itu yang dari warga Pibuni yang pernah meninggal disitu Terus jasatnya Terangkanya Terangkanya disitu banyak gak? Ada yang ditemukan? Jaman-jamannya Kena dulu hampir-hampir 8 bulan itu hampir tertutup Si bentuk lorong itu tidak berbentuk lorong urus gak sekarang ya? Ya karena dibalik juga mulai tahun 97 tahun itu Ya tentunya ada lah pasti teman-teman Kalau misalkan sejarah dulu untuk yang disini Biasanya yang disini untuk dipenjarain itu kenapa? Belanda juga benar undang-undang hukum Benar undang-undang jadi benar peraturan Jadi siapa pun yang melanggar undang-undang Belanda Atau melanggar hukum Belanda Yang dibebaskan di kendaraan desa itu Nah sambil menunggu pengadilan Apakah dia nanti dibebaskan ke naringan Atau nanti dipindah ke Batavia Nah pemisah sepertinya informasinya itu sangat Bermanfaat oleh pemisah di seluruh alam semesta yang indah ini Dan kita kayaknya harus mencari tempat mengeksplor lagi yang lebih Menarik lagi yang lebih bisa diambil sisi-sisi sejarahnya Seperti apa lokasi yang akan saya datang Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan Nah pemisah Mister Tukul jalan-jalan Dimanapun anda berada dari dunia nyata Maka dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini Sekarang kita mau nanya ke Pak Mul dan Mbak Ria serta Mister I Karena kita selalu di-break up oleh beliau-beliunya ini Nah kita nanya Pak Mul nih Pak Mul, menurut literatur bagaimana sih Proses Belanda bisa menguasai Banten itu gimana Mbak Pak? Awalnya dari perdagangan ya Dari 23 Juni 1596 itu Belanda mendarat di Persis di Benteng Spelk ini dulu Di Letaknya itu yang ditutupin oleh Cornet de Huthman Awalnya berdagang Cuma karena tertarik dengan kekayaan Indonesia Terutama lada yang paling diincar Pas waktu pertama kali ini Belanda kan niatnya untuk berdagang Iya Terus tiba-tiba untuk membuat benteng seperti ini Kan emang mau niatnya menguasai Banten sebenarnya kan? Iya Yang bikin bentengnya ini sendiri warga pribumi Warga Banten sendiri Kalau yang dipekerjakan Iya pasti Tapi arsitek Atau ahli perbangunannya itu udah datang kan dari Belanda Dari Belanda Itu si Hendrik tadi ya Hendrik rupas karbini Hmm Dan kalau pekerja-pekerjanya itu Yang bekerja untuk membangun benteng Apakah dibayar? Atau secara cuma-cuma seperti kerjakan Oh gitu mungkin Jadi antaranya para tahanan itu Dan juga ada yang dibayar sebagian Oh itu tahanan juga pekerjaan Para tahanan itu kan biasanya untuk pekerjakan Untuk dipekerjakan gitu Tapi setelah merinding kan di sebelah kanan ya mas? Ya karena di atas ini udah Ada banyak social media yang di atas itu Yang menungguin